Pemerintah Kota Jambi mendorong setiap kecamatan di Kota Jambi untuk berpartisipasi dalam program Bangkit Berdaya. Program yang memang ditujukan dalam rangka percepatan pembangunan pemerataan di Kota Jambi. Dan atas hal tersebut sudah sejauh mana realisasi dari program Bangkit Berdaya ini di dua kecamatan, yakni Kecamatan Palmerah dan Kota Baru, serta apa yang akan menjadi fokus pembangunan di dua kecamatan ini di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Langka Besar Kota Jambi terkini, wujudkan program Bangkit Berdaya demi percepatan pemerataan pembangunan kota di wilayah Kecamatan Palmerah dan Kota Baru. Bersama saya Hilda Mestre Fadila, inilah Langka Besar Kota Jambi terkini. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Langka Besar Kota Jambi terkini. Dan saat ini kami sedang berada di BW Luxury, yang mana BW memang selalu memberikan tempat yang nyaman untuk kami dialog pada hari ini Pak ya. Dan seperti yang telah disampaikan di awal bahwa pada hari ini kami akan membahas mengenai pewujudan dari program Bangkit Berdaya dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Kota Jambi. Dan saya tidak sendiri sudah bergabung bersama saya dua narasumber yang luar biasa, langsung saja saya sampai. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Amran MA selaku Camat Palmerah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua ada Pak Jauharul Ihsan SH selaku Camat Kota Baru Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah menyempatkan hadir pada dialog pada hari ini ya Pak ya tema kita mengenai wujudkan program Bangkit Berdaya demi pemerataan pembangunan di Kota Jambi khususnya di wilayah kecamatan baik Palmera maupun di Kota Baru. Terima kasih. Oke, seperti yang telah disampaikan di opening tadi Pak, sebenarnya untuk realisasinya sendiri Pak, baik di kecamatan Palmera maupun Kota Baru sudah sejauh mana sih Pak? Oke, boleh dari Pak Amran terlebih dahulu Pak untuk realisasinya seperti apa? Baik, Mildah. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua dan kami cakap salam kepada seluruh masyarakat Kota Jambi khususnya kecamatan Palmera. Ini Pak Campat Palmera sudah masuk TV untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan berbeda yang ada di kecamatan Palmera. Sekali lagi kamu ucap terima kasih atas kesempatan ini. Mengenai realisasinya kegiatan bangkit berdaya yang ada di kecamatan Palmera berdasarkan yang data dengan kami, ini sangat luar biasa Mildah. Artinya kegiatan ini memang disondikan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan yang ada di Kota Jambi khususnya ada di kecamatan Palmera. Karena kegiatan bangkit berdaya ini, ini diususkan untuk kegiatan fisik. Pertama ini 95% itu di jalan, kemudian 5% itu biasanya di drenasi. Namun pada kesempatan ini di kegiatan ini tentunya untuk penunjukan lokasi ini bukan langsung kami tunjuk. Tentunya berdasarkan musawaratan, musarimbang, dan tamat selanjutnya. Kemudian juga ini perlu komitmen daripada masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jadi kegiatan bangkit berdaya juga tentunya pekerjaannya tidak sama dengan pekerjaannya yang disanakan dalam hal ini tentunya dinas pekerjaan umum. Karena ada spek-spek tertentu. Untuk saat ini speknya khusus bahwa yang dibangun di kegiatan bangkit berdaya itu jalannya hanya lebar 2,5 meter. Jadi di luar itu, itu urusan PU. Jadi artinya memang jalannya jalan lingkungan, yang tidak memiliki lorong, yang tidak kapasitas dilalui oleh tonasi yang tinggi. Mungkin mobil 3 ton, atau juga roda 2. Jadi artinya memang ini betul-betul jalan lingkungan. Dan untuk di Kecamatan Palmera sendiri, mulai dari awal sampai dengan sekarang, ini syukur Alhamdulillah kan. Kalau dulu, mungkin kalau kita bicara awal dari kegiatan bangkit berdaya ini, kami dengan susah payah. Ini merupakan inovasi dari pimpinan kita, Pak Wali Kota, Pak Dr. Rajasar Basah, untuk meningkatkan akselerasi pembangunan tadi. Ini memang betul-betul kami agak berjuangnya agak ini. Karena ini memang betul-betul perlu partisimasi masyarakat yang luar biasa. Mungkin di bangkit berdaya, mungkin di masyarakat, di kota, ini kota saya bicara, itu 95% sudah kenal dengan bangkit berdaya. Yang awalnya dulu memang 0. Awal pekerjaan kami banyak kendala sebenarnya. Karena tidak tahu itu bangkit berdaya apa, motivasi pelaksananya apa. Tapi Alhamdulillah kalau sekarang ini sudah lancar, aman-aman saja. Kalau dulu mungkin masih setengah ragu-ragu untuk menerima pekerjaan. Tapi kalau sekarang, syukur Alhamdulillah, malahan berhubung, Pak. Jadi dana yang sudah dialokasikan ini, kalau untuk di Kecamatan Palmerah, mungkin wilayahnya memang luas tertiga di Kota Jambi. Kami masih banyak lagi butuh-butuh jalan lingkungan yang sifatnya lebar, tidak terlalu lebar. Ini masih banyak lagi. Tapi Alhamdulillah kami di-drop atau dialokasikan oleh pimpinan. Dari tahun ke tahun meningkat. Untuk realisasinya berarti sudah banyak jalan khususnya di lorong-lorong yang sudah diperbaiki, Pak. Atau seperti apa, Pak? Jadi untuk realisasinya sampai dengan... Insya Allah, 2020 ini kami lagi persiapan. Kalau kami hitung-hitung. Dari 2018 sampai dengan 2022 ini, itu panjang jalan 10 km lebih, kalau ditotalkan. Itu yang termasuk anggaran, Pak. Belum lagi partisi masyarakat. Misal, di jalan itu setelah diukur, dia 150 meter panjangnya. Nah, cuma kita alokasikan anggaran, kadang 100 meter. Nah, mereka yang menyelesaikan yang ini, ini partisipasi masyarakat. Mereka sumbangan. Nah, ini yang sebenarnya itu. Mana daripada, atau tujuan Pak Gebrai itu tadi. Meningkatkan semangat gotorongnya tadi. Jadi gotorong-gatorong ini bukan hanya untuk gotorong tenaga nyangkut sekalau macam juga. Tapi partisipasi masyarakat ini juga gotorong. Baik itu sifatnya material, masuk maupun juga makanan, semangat, dan juga bantuan-bantuan lainnya. Oke, baik. Pak Anglan tadi sudah disampaikan untuk realisasi di camatan Palmerah, sudah berjalan dan 10 kilometer, Pak, ya? Lebih. Lebih, sudah terrealisasi jalan baik di lorong maupun di luar wilayah. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan juga sudah. Untuk di kota baru, Pak. Bagaimana, Pak, realisasi dari program makin berdaya ini? Oke, boleh disampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aja Warikisan, Ciamat Kota Baru-baru. Alhamdulillah, untuk di Kecamatan Kota Baru sampai dengan tahun 2022 ini. Dan Alhamdulillah, Kecamatan Kota Baru ini semenjak dicetuskan oleh Pak Wali Kota Jambi, Pak Dr. Haji Sarifasa, bahawa kegiatan ini suatu inovasi yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini semangat kegotoroyongan timbul kembali. Jadi, dari rasau memiliki hasil pembangunan, itulah biasa direspon oleh masyarakat. Dan Kecamatan Kota Baru mungkin lebih kurang dengan Kecamatan Pemerah. Kenapa begitu? Kecamatan Kota Baru ini untuk luas wilayah dan jumlah penduduk sampai hari ini, Kecamatan Kota Baru jumlah penduduk lebih kurang Rp79.000. Untuk pembangunannya. Dan Alhamdulillah, untuk di tahun 2022 ini, itu Kelurahan Kenali Asamatas sudah selesai semua. Dananya lebih kurang Rp150 juta. Dan peningkatannya luar biasa juga bahwa di tahun 2021 itu untuk Kecamatan Kota Baru dialokasikan melalui APBD Kota dan melalui DPA Kecamatan. Dan sampai sekarang sudah di DPA Kelurahan bahwa di tahun 2021 itu lebih kurang Rp476 juta. Dan Alhamdulillah, ada peningkatan di tahun 2021 ini lebih kurang Rp900 jutaan. Itu. Untuk sementara itu. Dan ini juga kegiatan ini untuk mengakomodir daripada usulan yang tidak diakomodir di dalam APBD Murni. Dan itu sangat membantu kami para camat dan para lorah. Kenapa bilang begitu? Ini usulan luar biasa, Mbak. Untuk pembangunan di Kota Jambi. Ketika tidak masuk dalam kegiatan di APBD Murni, misalkan di 2022. Sehingga sisa daripada itu yang bisa kita akomodir melalui kegiatan bangkit berdaya. Berarti untuk realisasi di Kota Baru, tadi sudah disampaikan luar biasa. Luar biasa, iya. Kemudian juga untuk partisipasi masyarakat, sangat antusias sekali, Pak. Untuk kegiatan antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Masyarakat kita semangat ke Gotoroyong itu ditimbulkan semangat. Kita dorong melalui stimulus. Berupa kita berikan bahan bangunan, setelah itu kita adakan musawarah. Gimana dia merencanakan pembangunan kampungnya sendiri, wilayahnya sendiri. Sehingga yang semula jalan itu kita usulkan tidak diakomodir dalam tahun sangkutan. Sehingga melalui kegiatan bangkit berdaya dalam waktu tahun itu bisa kita pastikan itu dapat melalui musawarah, melalui musrembang, dan muskel. Ya, itu maksudnya. Baik, tadi sudah disampaikan, Pak, bahwa beberapa perbaikan yang tidak terakomodir disampaikan melalui dari program bangkit berdaya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa saja biasanya kendala atau permasalahan atau pembangunan yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui program bangkit berdaya ini? Misalkan apakah jalan, tadi juga disampaikan dari Nase, selain itu kira-kira apa sih, Pak, yang paling mayoritas pembangunan yang ingin disarankan oleh masyarakat? Tapi, kita tahan sejenak, Pak, karena kita akan kembali setelah jendamari warang-warang. Dari BW Luxury kami kembali menyapa pemirsa Setia Jek TV dan tadi sempurna terjedah, Pak, ya. Mengenai apa saja biasanya pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat melalui program bangkit berdaya ini? Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin tanyakan juga, Pak, mengenai tadi kan disampaikan partisipasi masyarakat ini kan luar biasa, Pak, dalam program bangkit berdaya ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, adakah apresiasi tertentu misalkan untuk wilayah atau misalkan RT atau kelurahan yang sangat berperan aktif dalam program bangkit berdaya ini? Apakah ada apresiasi tertentu, Pak, mungkin dari Palmera terlebih dahulu, Pak, bagaimana, Pak? Baik, untuk kegiatan bangkit berdaya, itu tadi, kadang ada hal-hal yang di luar dugaan, Pak, apresiasi dari masyarakat. Pertama, kalau untuk gotoroyong biasanya kan dilaksanakan itu hari Sabtu-Minggu, ya. Tapi kebanyakan ini rata-rata hari Minggu. Jadi ini juga diatur oleh RT-nya, jangan ketika tidak ada kegiatan di itu baru dilaksanakan gotoroyong. Jadi aktivisasi masyarakat ini sangat luar biasa. Rata-rata kalau kegiatan gotoroyong itu, istirahat makan siang, ya. Siang, sholat, kemudian balik lagi, kadang satu hari penuh. Jadi untuk kadang yang konsumsi, itu jarang nasi bungkus. Jarang. Mereka masak sendiri. Sumbangan, masak, rami-rami. Kadang itu juga ada yang kegiatan jalan, karena yang kami bantu itu kalau bangun jalan, ini contoh bangun jalan, itu materialnya semen, pasir, kerikir, papan untuk emang. Cuma kadang masyarakat, wah Pak Caman, kalau jalan ini kami mau kuat betul nih, tanggung kalau ini, jadi kami sumbang besi. Jadi dipasang besi, biar kuat, mengkoko. Jadi itu kadang timbul hal itu, kami dari pihak camatan, maupun tidak ada interpensi sama sekali. Jadi silakan pekerjaan semampunya, musawarah, silakan musawarah. Nah kadang di tengah masyarakat ini, itu tadi yang kami sampaikan, Kemudian ada masyarakat itu yang punya kemampuan, mungkin dari finansial, tapi dia tidak ikut partisipasi karena kegiatannya ada kesibukan lain. Mereka akan bantu yang itu tadi, yang mungkin material, mungkin konsumsinya itu tadi. Ini kita hitung nggak? Setiap tahun kita rekap, kita laporkan. Ini termasuk di nilai partisipasi masyarakat, usul yang ada di Kecamatan Palmera. Kemudian juga di Kecamatan Palmera ini kami tambahkan bahwa masyarakatnya ini heterogen. Ini memang nilai-nilai, kena mereka merasa pendatang, semangat kegotong royongannya, dan juga mereka memang butuh itu. Kena jalan tadi, jalan lingkungan, kalau kita nunggu dari pemerintah langsung, dalam hal NPU mungkin sangat lama, dengan ini tadi, mereka sangat senang dapat material, jangankan dikasih material, kadang mereka sendiri, tanpa masyarakat yang ada di RT-RT itu kadang sanggup beli material sendiri. Nah ini kita bantu itu. Jadi mereka memang betul-betul sangat merasakan manfaatnya bagi berdaya ini. Jadi sekali lagi kami dari seluruh Syaman, umumnya, yang ada di kota ini, ketika setiap tahun kadang menerima permintaan dari RT itu, bukan minta pul lagi kadang. Pak Jaman, Pak Urah, kami minta tolong ni, RT kami, minta masukkan bagi berdaya. Berapa panjang? Kami pak, 150 meter atau 100 meter? Dan tak cukup. Tak apa-apa Pak Jaman. Penting pancingin dikit, jadilah. Nah itu kadang 50 meter kita bantu, mereka akan lanjutkan itu tadi, Pak Enda. Baik, berarti Pak, kalau untuk stimulus itu ada diberikan ya Pak ya, dari pihak kecamatan atau dari pemkot itu selalu diberikan untuk bangkit berdaya. Namun biasanya masyarakat selalu punya inisiatif lupa ya, seperti tadi disampaikan, dari yang hanya mungkin pendanaannya sekian, ternyata ada inisiatif-inisiatif tertentu dari masyarakat yang menambahkan, seperti material, seperti itu Pak ya. Ya, betul, Maida. Oke Pak, biasanya apa-apa yang paling banyak permintaan dari masyarakat untuk pembangunan yang dilakukan? Apakah jalan saja atau ada yang lain, Pak? Baik, Maida. Ya, jadi untuk masyarakat perkotaan, karena saya sebelum jadi camar Palmera ini pernah juga jaman Aramrajo sebelumnya, jadi kalau perminta masyarakat, masyarakat kota ini permintanya tidak banyak. Kalau malam hari dia butuh penerangan, ketika ini lampu jalan, ketika dia mau lewat, dia butuh jalan yang bagus. Jadi umumnya permintaan masyarakat itu, lampu jalan dan jalan. Mungkin kalau yang kebutuhan-kebutuhan lain, masyarakat di musuh yang ada kecamatan Palmera ini boleh dikatakan, 90 persen itu sudah mampu lah. Artinya mereka sanggup. Tapi ketika kita bicara yang bisik tadi, dia memang rata-rata butuhnya jalan. Dan sebagian kecil tadi mungkin internasi. Tapi kecil kalau internasi ini, persentasenya kalau kami bilang paling 5 persen lah. Tapi yang paling butuh itu di jalan tadi. Ya, cuma yang jalan lingkungan di irti masing-masing. Baik, itu untuk di kecamatan Palmera, Pak, ya? Kalau untuk di kota baru seperti apa, Pak? Apa biasanya request-an paling banyak atau pembangunan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat kota baru, Pak? Alhamdulillah untuk kota baru ini, saya rasa untuk semua kecamatan untuk sampai dengan 2022 ini mungkin perbedaan beda-beda tipis lah dengan kecamatan lain. Yaitu internasi dan jalan lingkungan. Yang ukuran yang kita, ini 2,5 meter, yang panjang lebih kurang 150 meter itu. Oke, Pak. Tadi sempat saya tanyakan di awal, Pak. Mengenai apresiasi dari baik Pemkot atau kecamatan, kira-kira ada nggak sih, Pak, apresiasi tertentu yang diberikan kepada masyarakat yang paling aktif mungkin? Atau pihak dari rukun tetangga yang paling aktif atau kelurahan? Ada tidak, Pak, diberikan apresiasi tertentu, Pak? Yang jelas gini, kami camat dengan lurah ketika mau melaksanakan pembangunan bangkit beda itu, kami mengadakan rapat semacam untuk mengadakan ini, kemauan dan semangat masyarakatnya. Ketika masyarakat itu betul-betul bersemangat, luar biasa untuk membangun semangat kegotoroyongan. Setelah itu rasu memiliki dan rasu pengen untuk memperbaiki lingkungan. Ketika ke depan, kami selaku aparat camat dan lurah akan memperhatikan hal-hal seperti itu, jikalau di antara satu wilayah itu mungkin ada masakan enggan untuk sama-sama membantu berkotoroyong, mungkin itu menjadi catatan bagi kami. Dan kami juga camat dengan lurah bahwa ini suatu kebanggaan bagi kami, bahwa kami bisa melaksanakan pembangunan boleh dikatakan apa yang dikeingin, misalnya kami bisa jawab dalam tahun yang bersakutan. Mungkin apresiasinya lebih terhadap dorongan, tadi juga disampaikan diberikan stimulus Pak ya, seperti itu mungkin apresiasi yang diberikan dari masing-masing kecamatan sendiri. Baik mengenai apa saja, tadi kan sudah disampaikan, realisasinya sudah berjalan cukup baik Pak ya program ini, lalu wilayah mana ini Pak untuk di tahun 2022 sampai 2023 ini yang menjadi fokus pembangunan di masing-masing kecamatan. Dan wilayah mana saja yang sudah selesai pembangunannya mungkin sudah 100% mungkin boleh disampaikan dari Bapak terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih Mirda. Jadi untuk kecamatan Palmerah sendiri ini kita cerita tahun 2022 ya, jadi untuk mungkin katakanlah fokus gitu ya. Ya, untuk kami di kecamatan Palmerah ini, kami punya lima kelurahan. Lima kelurahan mereka butuh semua, kita masyarakatnya atik-atik. Jadi terpaksa camat dengan lurah, khusus camat ini fokus ke lima kelurahan. Jadi kami tidak ada, misalnya kesini dulu enggak, ini kita bagi rata. Memang ada, kalau di kecamatan Palmerah sendiri, untuk tahun 2022, penganggarannya agak lebih besar sedikit dari Kota Baru. Kami 1 miliar 20 juta untuk tahun 2022. Itu di fokusnya ini ada di lima kelurahan. Kelurahan. Jadi untuk saat ini, ini kami masih persiapan. Persiapan untuk memberikan jemulisadi, tentunya ini proses. Ini uang dari pemerintah, tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kami laksanakan. Sambil menunggu proses keuangan, kami menyiapkan pelaksananya. Artinya, awal dari pelaksanaan itu diundang dulu RT-nya di kelurahan masing-masing. Diberikan penjelasan, kemudian apa yang akan dikerjakan, mungkin materialnya nanti diberitahu, ini bantuannya. Nanti, Pak RT mendatangani fakta integritas. Artinya, kesanggupan untuk mengerjakan tadi. Jadi, bedanya bangkit berdaya ini, jadi pemerintah memberi stimulus dalam bahan ini material, penanggung jawab pekerjaan itu di tangan Pak RT. Jadi, sifatnya ini kelurahan dengan camatnya sifatnya hanya menjau. Sesuai tidak ini mungkin permintaan. Kita kan sebelum ini kan ada kita ukur dulu. Mungkin jalannya lebar 2,5 meter, panjang 100 meter, termasuk juga ketebalan. Jadi, mungkin secara tenis, Pak Lura, mungkin ada staff yang ditunjuk itu melihat itu tadi, Pak. Mungkin lebarnya cukup tidak, panjangnya cukup, mungkin ketebalan. Nah, sambil bekerja itu kadang masyarakat partisipasi masuk di situ. Tapi kita batasi dulu. Mana yang dana pemerintah, mana yang partisipasi masyarakat. Nah, mungkin jalan tadi kan, panjang 120, kita bantu 100, yang 20, silakan di ujung, bukan ambil dengan tengah. Mungkin kalau ada yang perlu dirapikan pinggir-pinggir, itu masuk di partisipasi masyarakat. Jadi, penanggung jawab penuh pekerjaan ini itu di tingkat etik. Baik. Jadi, untuk tahun 2022 dan 2023, fokus pembangunan ini ada di lima kelurahan tadi, Pak, ya? Ya, semuanya. Oke, baik. Kalau dari kota baru, seperti apa, Pak? Di wilayah mana yang menjadi fokus pembangunan di tahun 2022 dan 2023? Untuk di Kesehatan-Kesehatan Baru, Alhamdulillah, sampai hari ini, itu di Kelurahan Kenali Asamata sudah semua telah laksana kegiatan bakit beraya. Jadi, di Kesehatan-Kesehatan Baru juga ada lima kelurahan. Dan kami juga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ciamat Palmerah, bahwa semua kelurahan ini kami boleh katakan itu hampir rata. Dan sebelum kami melaksanakan itu, pengajuan kami, kami musyawarakan dulu. Musyawarakan gimana? Seperti di Kelurahan Sukakarya, itu jumlah etinya cuma 19. Tidak mungkin sama dengan Kelurahan Kenali Asambawa, jumlah etinya sampai hari ini 60. Jadi, ada profesionalnya, gitu. Oke. Dan juga kami membuat program itu yang jadi skala prioritas, yaitu salah satu kriterianya, yaitu dekat sarana pendidikan, sudah di tempat ibadah, ya? Jadi, ada prioritas juga dalam pengusulan tersebut. Baik, jadi selalu ada diskusi terlebih dahulu. Musyawara, musyawara, kami sawarakan. Mana wilayah yang perlu diprioritaskan, Pak, ya? Dan tadi sudah disampaikan yang sudah terlaksana mungkin hampir 100 persen di Kelurahan, Pak, ya? Iya, semua. Dan ada lima kelurahan juga, sama-sama dengan Palmerah yang akan menjadi fokus bangkit berdaya. Bangkit berdaya di tahun 2022 dan 2023. Oke, baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi dan berbincang banyak mengenai program bagi berdaya ini, tapi setelah jadah pariwara berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetapi lengkap besar pentajam. Sampai datang kembali pemirsa Setia Jek TV dalam langkah besar Kota Jambi terkini. Ini merupakan dialog persembahan dari pemerintah Kota Jambi. Dan telah disampaikan di setiap sekmenter bahwa saat ini kita sedang melaksanakan dialog di BW Luxury, yang mana BW memang selalu memberikan tempat yang nyaman, khususnya bagi kami untuk melaksanakan dialog pada hari ini. Oke, baik, Pak. Kita tadi sudah berdialog banyak sekali, Pak, ya? Mengenai program bangkit berdaya di masing-masing kecamatan. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup penting, Pak, mengenai kendala-kendala. Selama pelaksanaan program bangkit berdaya di masing-masing kecamatan, biasanya kendala seperti apa, Pak, yang paling sering ditemukan ketika pelaksanaan program ini, Pak? Mungkin dari Bapak terlebih dahulu, Pak? Oh, boleh, ya. Terima kasih. Kendala itu sebenarnya tidaklah begitu berat. Seperti ini, ketika kita mengadakan program, perencanaan itu, untuk masyarakat ada sebagian mungkin belum memahami makna daripada kegiatan bangkit berdaya tersebut. Seperti ketika kita mau melebarkan jalan, contoh ini, kan ini kan rencana kita sudah 2,5 meter. Ada keinginan masyarakat itu akan menambah stimulus dari sewodaya masyarakat itu. Kadang-kadang mungkin perlu musyawara lagi dan makan waktu. Itu kebanyakan tidaklah menjadi masalah besar bagi warga untuk mengadakan musyawara kembali untuk melobby tanah-tanah masyarakat yang dilalui untuk pelebaran tersebut. Tapi Alhamdulillah, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan. Perlu proses waktu lagi untuk mengadakan musyawara kembali, untuk mengadakan, melebarkan sedikit daripada perencanaan awal. Karena masyarakat ini, seperti yang kata Pak Cama Pemirat tadi, ketika itu ada kegiatan bangkit berdaya, semangat goteroyong, sudah lah, kita lebarkan kembali jalan tersebut. Sebenarnya dari mana? Di antara masyarakat kita ini ada yang berduin, ada semangat goteroyong tinggi, rasu memiliknya tinggi, sehingga dia sewodaya itu muncul secara dadakan kadang-kadang. Oke, berarti untuk kendala yang begitu berarti belum ditemukan? Belum, belum ditemukan. Jadi masyarakat pun memang sudah sangat luar biasa sekali partisipasinya, jadi kendala pun jadi tidak, ya mungkin ada kendala Pak Cama Pemirat. Tidak begitu arti ya. Karena semangatnya gini, semangat warga ini gini, ketika dia lewat hari ini becek, ketika ada program bagi berdaya, ini suatu peluang yang luar biasa. Ketika kita ngusuhkan, itu dapat dalam tahun bersakutan. Jadi semangatnya, hari ini kita buat, besok kita sudah besok pakai kendaraan dengan tidak becek lagi gitu. Karena memang pada intinya program ini memang untuk masyarakat sendiri, Pak ya. Maka dari itu mungkin ya, mengapa partisipasi dari masyarakat pun sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Oke, berarti saya garis bahwini lagi, kendala yang begitu berarti tidak belum kelihatan sekali, Pak ya. Belum, belum nampak itu. Dan semoga jangan sampai kelihatan, Pak ya. Oke. Mungkin kalau Pak Amren gimana, Pak, terkait kendala di Kecamatan Palmera, Pak? Kalau untuk di Kecamatan Palmera, mungkin lebih kurang dengan di Kota Baru lah. Atau di semua Kecamatan. Jadi artinya, kalau untuk kendala pasti ada ya. Cuma itu karena bagi berdaya yang sudah membumi, memang sudah kebutuhan masyarakat, ya artinya kendala ini bisa diselesaikan tidak makan waktu lah. Artinya memang cukup dengan penjelasan, satu kali atau dua kali menjelaskan, ya selesai. Terutama ini masalah, itu tadi kena ada pelebaran, ada dia merasa punya tanah itu, selama ini punya tanah, tadal itu jalan. Itu cuma butuh penjelasan. Ada juga, ada yang mereka sumbangan tanah. Ini tanah ini nanti diambil pemerintah. Saya bilang enggak. Ini tetap. Tapi nanti dikeluarkan di, kalau sudah ada bukti pemindahan itu dikeluarkan dari sertifikatnya. Tapi intinya tadi sama dengan di, kami di Kota Baru. Tipe masyarakat kami sama, kena heterogen, ya kendala itu lebih kurang sama. Tapi artinya kendala-kendala itu tidak sampai menghambat atau menghentikan kegiatan itu secara permanen. Paling 1-2 jam lah, nanti waktu Kota Royo, tiga macam, ketika dijelaskan, mereka untuk membantu. Oke, baik. Jadi memang, kita syukuri ya Pak ya. Syukuri ya. Karena itu tadi balik kembali lagi, partisipasi masyarakat luar biasa, jadi kendala pun tidak berasa Pak ya. Luar biasa sekali. Kemudian, ini kan programnya sangat baik sekali ya Pak ya, dalam membantu percepatan, pemerataan pembangunan di Kota Jambi Pak. Lalu, dari masing-masing kecamatan apa nih Pak, strategi yang akan dilakukan untuk lebih mengefektifkan program ini dalam percepatan pembangunan di Kota Jambi Pak? Sudah ada sih strategi-strategi tertentu yang dipersiapkan masing-masing camat? Bagaimana mungkin boleh dari Pak Joharin dulu Pak? Terima kasih. Yang jelas, strategi kami pertama, segala sesuatu ini, kami dimulai dengan musawara dan mupakat. Dari musawara dengan mupakat, menghasilkan suatu keputusan bersama. Dan kami juga yakinlah bahwa camat di Kota Jambi ini, kami melaksanakan silaturahmi. Silaturahim, contoh, kami semua harus peka dan peduli. Ketika kami peka dan peduli dan turun, rajin turun, berbagai emen, berbagai kegiatan, kami semua harus peka dan rajin turun. Ketika kami sering silaturahmi, timbulah emosional kami dengan warga. Ketika emosional kami terbangun dengan warga, timbulah kebersamaan, kepedulian, keprihatinan. Ketika kami mau mengadakan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, apalagi kegiatan strategi, untuk kegiatan bangkit berdaya, untuk masyarakat. Ketika kami sering-sering turun, gayung itu cepat bersambutnya itu. Jadi, daya tolak untuk masyarakat, tidak membantu kami itu agak berat. Kerana kami sudah dekat dengan masyarakat. Baik lurah maupun camat. Ya, peka dan peduli. sesuai dengan arah mempimpin kami bahwa, kami apapun kejadian di tengah masyarakat, lurah dengan camat, harus tahu, peka dan peduli. Tidak bisa tidak tuh, Mbak. Sehingga yang pada gilirannya, kami itu harus dekat dengan masyarakat. Masyarakat pun dekat dengan kami gitu. Ketika program bangkit berdaya ini, suatu kegiatan yang sangat luar biasa, kenapa tidak disambut baik oleh masyarakat. Ya. Oke. Baik. Jadi, salah satu strateginya adalah pendekatan ke masyarakat. Dengan begitu juga, masing-masing camat pun memahami apa sebenarnya permasalahan atau kendalaan. Ya, betul ya. Yang... Aspirasi di situ ya. Ya. Dan masyarakat pun ketika sudah tadi disampaikan, mendapatkan kedekatan emosional. Mungkin jadi, lebih apa ya, lebih terdorong lah untuk berpartisipasi. Ya, membantu suaranya tadi ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan, kalau strategi dari Pak Camat Kota Baru, Pak Jauh Haru. Ya. Kalau Pak Amron, gimana Pak? Strategi apa yang dipersiapkan untuk mengefektifkan program bangkit berdaya ini, Pak? Baik, Pak Indah. Jadi, kalau ilmu camat ini lebih kurang lah. Ada kata-kata lain, ini memang sudah strategi, kemudian berita pimpinan juga. Buat camat dengan lurah itu, jangan banyak di kantor. Ya. Jadi, jam kerja kami juga, seminggu, 7 hari, 1 hari, 1 kali, 24 jam. Jadi, artinya, camat dengan lurahnya selalu hadir di masyarakat. Mungkin dalam setiap kesempatan, kami turun ke masyarakat, sambil bersosialisasi. Baik, semua program dari pemerintah, termasuk kegiatan bangkit berdaya yang tadi. Masyarakat, lebih gampang kita mensosialisasinya ketika dia melihat, Pak Camat, itu sebelah itu bagus tuh jalan. Tapi orangnya kerjakan sendiri, kerjakan dewek. Oh, itu bangkit berdaya. Macam mana bangkit berdaya itu? Bangkit berdaya, pemerintah, stimulus material, masyarakat kotoroyong. Bisa tak kami minta seperti itu? Bisa. Tapi masyarakatnya mesti komen, mau berkotoroyong, dan sanggup mengejar gitu. Bagaimana cara dapat camat? Kalau saya jelaskan nanti, nanti susah. Artinya, kalau masih jamin, silahkan tanya di RT, yang sudah melaksanakan. Mereka itu, ketika sebulan, dua bulan, camat dengan lurah kadang dituntut. Cama, kami sudah nih, kami siap. Kami siap. Jadi, kalau khusus bangkit berdaya ini beda, baik camat dengan lurah, ini kadang sudah jadi kayak apa ya, itu kata Pak Wali itu, camat ini wali kota tingkat dua, Pak Lurah wali kota tingkat tiga, Pak ETI. Pak ETI tingkat empat. Jadi, memang kadang ada hal tertentu, memang betul kata Pak Wali itu. Betul-betul menjadi wali kota tingkat dua itu. Artinya bisa memutuskan. dalam hal-hal memang yang tidak bertentangan. Pak Caman, minta jalan ini, bisa nggak? Tengok masyarakat itu macam, nggak bisa. Kalau ajukan sekolah macam, lewat proses, nanti kita bantu. Tapi nggak banyak ya. Ya, artinya memang kami bisa, apa yang kami sampaikan itu, bisa terrealisasi. Walaupun tidak cool ya. Itu yang saya sampaikan tadi, mungkin dia butuh 100, kita kasih 75. Ini pancingan juga sebenarnya, biar masyarakat, partisipasi di situ. Nah, tanggung nanti kita kota royong lah. Alhamdulillah, rata-rata seperti itu. Jadi, intinya tidak ada yang kurang. untuk biar masyarakatnya lebih, lebih, rata-rata lebih, dan juga yang lain-lainnya, memang partisipasi masyarakat ini sangat, sekali lagi, sangat-sangat luar biasa. Nah, kayaknya. Jadi, pada intinya, strategi untuk mengefektifkan program ini, hampir sama, Pak ya. Memahami kondisi masyarakat itu sendiri, Pak ya. Kemudian, setelah itu, setelah kita sudah memahami apa sebenarnya permasalahan, baru tahu bagaimana untuk mencari solusinya, Pak ya. Solusi yang memusah warah. Iya, benar. Baik. Kemudian, Pak, terkait program ini sendiri, Pak. Yang ini saya tanyakan sebenarnya, seberapa besar dampak program ini untuk percepatan pembangunan di kota Jambi, Pak. Tapi, jangan dijawab dulu, Pak. Ditahan dulu. Karena kita akan kembali ke selanjutnya, dan pariwara berikut ini. Baik, Pemirsa. Tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dalam Laka Besar Kota Jambi terkini pada episode kali ini. Tadi telah disampaikan sebelumnya. mungkin, bukan disampaikan ya, dipertanyakan seberapa besar sih dampak program bangkit berdaya ini terhadap percepatan pembangunan di kota Jambi. Dan mungkin boleh dijawab sambil menjadi sebuah kesimpulan pada dialog kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Ambran terlebih dahulu, Pak. Boleh disampaikan? Baik, makasih, Mbak Indah. Jadi, kalau untuk kegiatan bangkit berdaya ini, yang di Kecamatan Palmera ini, memang betul-betul bisa membantu percepatan akselerasi pembangunan. Utama ini masalah fisik. Jadi, ini mungkin kami sampaikan ini berdasarkan kami ke lapangan. Kadang kami turun, itu bisa membedakan kegiatan fisik itu hanya lebarnya saja. ini yang PU, ini yang dari bangkit berdaya. Kadang mereka bersandingan itu. Jadi, artinya tadi kami sampaikan bahwa yang bangkit berdaya ini kadang tidak susah untuk dikerjakan oleh jenis PU, itu di bangkit berdaya disandingkan dengan kegiatan yang ada di PU kota maupun yang mungkin dari PU, provinci, dan sebagainya. Ini kita sandingkan. Jadi, artinya memang sangat luar biasa. Dan juga kalau bisa kami bersimpulan atau juga memohon ini, ini memang kegiatan bagi berdaya yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kami sampaikan siapapun nanti ke depannya yang memimpin kota Jambi ini, wali kotanya tentunya, ini tetap dilanjutkan. Kalau dari Pak Wali Kota sendiri yang sekarang, Pak Haji Sari Pasar, ini jelas. Nanti yang selanjutnya nanti beliau, ini tetap dilanjutkan. Karena memang sangat efektif untuk akselasi pembangunan yang ada di kecamatan Kuala Merah. Baik, ya itu poin yang sangat penting sekali ya, berkelanjutan. Karena sayang-sayang ya, program ini sangat baik kalau tidak dilanjutkan, Pak, ya akan sampai di sini saja. Jadi kita harapkan memang berkelanjutan, Pak. Mungkin boleh, Pak Joharu, Pak, sampaikan sekaligus sebagai kesimpulan pada dialog kali ini, Pak. Terima kasih. seberapa besar, itu tidak bisa kami hitung dengan angka hari ini. Tapi saya yakinlah, ini sangat membantu percepatan dan pemerataan pembangunan. Minimal kami bisa mengakomodir. Mengakomodir yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang tidak diakomodir di APBD kita, di kegiatan pembangunan, yaitu jalan lingkungan, yang itu jalan kota, yang kategori yang kecil-kecil kayak tadi, bisa kita akomodir usus-usus daripada masyarakat sebut yang tidak diakomodir di APBD murni, ya, tapi kita masukkan dalam program-program bangkit berat tersebut. Mengurai daripada usus dan masyarakat. Yang mungkin hari ini berapa ribu, dengan adanya kegiatan bangkit berat, kita akomodir, minima mengurangi daripada usus dan masyarakat tersebut. Ya, untuk kata penutup, kami selaku camat, mengucap terima kasih yang sebesarnya atas inovasi Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota bahwa kegiatan ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, yaitu menimbulkan semangat goteroyong daripada masyarakat kita, dan juga mempercepat keinginan, keinginan yang akhirnya pemerataan dan percepatan pembangun di lingkungan yang kita kita kategori yang seperti jalan lingkung yang kecil-kecil tadi. Ya, sangat luar biasa. Yang intinya masyarakat pun timbul semangat goteroyongnya, boleh dikatakan 90% untuk semua yang kita ajukan, yang kita programkan itu berjalan diterima dengan antusias. saya harus itu. Oke, baik. Berarti ketika ditanya seberapa besar dampak program ini sangat besar dalam percepatan pembangunan dan perataan pemerataan pembangunan ya Pak ya. Dan tadi yang paling penting juga saya sangat setuju bahwa program ini sudah sangat baik sekali, tapi lebih baik lagi kalau ini berkelanjutan. Jadi kita harapkan benar siapapun nanti mungkin wali kota yang terpilih selanjutnya akan melanjutkan program yang baik ini Pak ya. Baik. Dan dengan begitu tidak terasa dialog kita pada hari ini sudah selesai Pak karena sudah satu jam kita tidak terasa Pak ya. Kita berdialog sudah satu jam. Dan dengan begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Joharu, Pak Amran yang sudah bergabung bersama kami di dialog di lalangka besar kota Javita kini. Dan pemirsa dengan begitu channel Damed Treva dilah mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Tidak lupa saya sampaikan bahwa Cek TV sekarang sudah beralih dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Dan Anda dapat menikmati siaran Cek TV dengan hanya perlu menambah set of box saja siaran televisi digital pun selain Anda bisa nikmati salah satunya adalah channel Cek TV. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada BW Luxury yang sudah memberikan tempat yang sangat jaman untuk kami berdialog pada hari ini dan saya sampaikan bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah kota Jambi. Sekali lagi sampai jumpa dan jangan lupa saksikan seluruh program Cek TV. Sampai jumpa. Pak, terima kasih. Sampai jumpa.